Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan nama saya Putiman, dosen Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika Universitas Darulun, Jompang Ijinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri saya selaku dosen Dalam unjuk kerja Tridharma Perkuan Tinggi Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2021 Dalam video ini adalah pernyataan diri saya di bidang pendidikan dan pengajaran Dalam video ini berisi tentang penjabaran mata kuliah yang saya ampu yaitu data mining Dalam mata kuliah yang saya ampu bisa saya gambarkan Outline presentasi mata kuliah Antara lain adalah Yang pertama, deskripsi mata kuliah Kemudian yang kedua, capaian mata kuliah atau CBMK Yang ketiga, sistem pembelajaran Yang keempat, materi pembelajaran Yang kelima, metode pembelajaran Dan yang terakhir adalah sistem penilaian Identitas mata kuliah data mining Adalah Kode mata kuliah ini adalah TIC 2105 Dengan bebot SKS 3 SKS Untuk bisa menempuh mata kuliah ini Mahasiswa harus sudah lulus Mata kuliah prasarat yaitu Statistik probabilitas Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Yang harus ditempuh oleh mahasiswa Pada semester 3 Secara garis besar Deskripsi mata kuliah ini adalah Bahwa mata kuliah ini memberikan pemahaman Tentang konsep data Teknik penggalian data Teknik mengolah data Dengan pola-pola tentu Sehingga menghasilkan informasi yang terguna Ada pun capaian dari pembelajaran mata kuliah Data mining ini Adalah yang pertama Mahasiswa mampu melakukan analisa data Mahasiswa mampu menjelaskan proses penyiapan data Mahasiswa mampu bagaimana menjelaskan dan mengolah data Mahasiswa mampu Menggunakan Dan menjelaskan algoritma data mining Dan yang terakhir Mahasiswa mampu mengimplementasikan Algoritma data mining Dalam menyelesaikan permasalahan Yang sedang dikerjakan Ada pun sistem pembelajaran Yang kami terapkan Adalah Untuk tetap muka Kita Menggunakan 14 tetap muka Di luar UTS dan UAS Dalam pembelajaran ini Kita menyesuaikan Bisa dilakukan secara Daring Yaitu memanfaatkan Google Meet Atau Google Classroom Atau pertemuan langsung Atau bisa juga dengan cara luring Untuk Ujian tengah semester Atau UTS Itu dilakukan antara Semester 7 Atau 8 Sedangkan untuk Ujian akhir semester Atau UAS Dilakukan Pada akhir pertemuan Ke 14 Secara garis besar Materi pembelajaran Untuk data mining ini Kita bagi menjadi 7 pokok bahasan Yang pertama adalah Pengantar data mining Yang kedua adalah Proses data mining Yang ketiga Pengolahan Awal data Yang keempat Penggunaan algoritma Klasifikasi Dan penjelasannya Yang kelima Pendelasan tentang Algoritma Clustering Yang keenam Pendelasan tentang Dan Penggunaan Algoritma Asosiasi Dan yang terakhir Trend dan penelitian Data mining Untuk Materi setiap Sesi pertemuan Yang kita bagi 14 Setiap Kita bagi Setiap Minggu Minggu pertama Sampai Minggu Yang Ke 14 Untuk Pertemuan pada Minggu pertama Kita akan Jelaskan Tentang Pengenalan Data mining Dimana Di dalamnya Ada Berisi tentang Definisi Dan latar belakang Dari Data mining Tersebut Bagaimana Tahapan-tahapan Proses data mining Kemudian Pada Minggu Kedua Kita Akan Jelaskan Tentang Apa itu Data Baik Dari Jenis Dan Kualitas Data Bagaimana Kita Membuat Atau Melakukan Pre-processing Dan Teknik Pengukuran Data Pada Pertemuan Yang Ketiga Kita Berikan Pendelasan Dan Pengenalan Tentang Aplikasi Cerdas Dalam Pengolahan Data mining Aplikasi Yang Kita Gunakan Ada Beberapa Salah Satunya Adalah Menggunakan Rapid Miner Pada Pertemuan Yang Keempat Dan Kelima Ini Algoritma Yang Digunakan Dalam Metode Ini Algoritma Disciplinary Algoritma Neural Network Dan Algoritma Naive Bias Pada Pertemuan Keenam Dan Ketujuh Akan Kita Jelaskan Tentang Metode Asosiasi Dalam Metode Asosiasi Ini Juga Kita Jelaskan Tentang Konsep Dasarnya Kemudian Algoritma Apa Saja Yang Terkait Dengan Metode Asosiasi Pada Pertemuan Yang Kedelapan Dan Sembilan Kita Lanjutkan Masih Membahas Masalah Metode Yaitu Metode Klasifikasi Dalam Metode Klasifikasi Ini Akan Kita Jelaskan Tentang Konsep Dan Dasar Metode Klasifikasi Algoritma Algoritma Yang Mendukung Metode Klasifikasi Ini Diantaranya Adalah Algoritma Night Bias Algoritma KNN Dan Algoritma C45 Pada Pertemuan 10 Dan 11 Saya Jelaskan Tentang Metode Clustering Antara Lain Adalah Menjelaskan Tentang Definisi Dan Konsep Daripada Metode Clustering Algoritma Yang Mendukung Metode Clustering Antara Lain Misalnya Algoritma K-Mins Kemudian Algoritma Lainnya Termasuk Mengevaluasi Algoritma Atau Metode Clustering Itu Sendiri Kemudian Pada Pertemuan 12 Dan 13 Akan Saya Jelaskan Tentang Metode Prediksi Sama Dengan Metode Yang Lain Metode Prediksi Ini Juga Akan Kita Berikan Tentang Divisi Dan Konsep Dasarnya Serta Algoritma Yang Digunakan Untuk Metode Prediksi Ini Selanjutnya Untuk Pertemuan Yang Ke 14 Yaitu Aplikasi Dan Trend Data Mining Ini Mahasiswa Setelah Mendapatkan Materi Dari Pertemuan 1 Sampai 13 Maka Mahasiswa Kita Aja Untuk Mengimplementasi Dari Teori-teori Yang Pernah Kita Berikan Selama Dalam Kuliah Ada Metode Pembelajaran Selanjutnya Yang Akan Kita Terapkan Yaitu Kita Lebih Menekankan Pada Partisipasi Mahasiswa Di Dalam Proses Pembelajaran Yang Pertama Adalah Kita Memberikan Pertanyaan Pada Mahasiswa Supaya Mahasiswa Berani Untuk Menjauh Dan Berargumentasi Kemudian Yang Kedua Kita Bentuk Diskusi Kelompok Agar Mahasiswa Bisa Bekerjasama Untuk Menyelesaikan Permasalahan Yang Saya Tugaskan Kemudian Yang Ketiga Mahasiswa Juga Kita Aja Untuk Bisa Menyelesaikan Projek Atau Stadikasus Caratil Di Lapangan Tentu Dengan Mengimplementasikan Metode-metode Yang Sudah Kita Berikan Dan Yang Terakhir Mahasiswa Harus Mampu Membuat Presentasi Tugas Yang Saya Berikan Yang Terakhir Yaitu Sistem Penilaian Dalam Penilaian Matakulia Ini Saya Bagi menjadi Dua Penilaian Hasil Diantaranya Adalah Nilai UTS 20% Nilai UAS 25% Nilai Tugas Dan Kuis 15% Nilai Tugas Besar 20% Ini Berubah Projek Dan Lain-lain Kemudian Yang Kedua Adalah Penilaian Proses Untuk Penilaian Proses Ini Ada Dua Kemampuan Mengelah Diri Ini 10% Di antaranya Misalnya Tingkat Kehadiran Mahasiswa Kedisiplinan Keduduran Ini Juga Ada Nilainya Yang Yang Kedua Adalah Kemampuan Presentasi Mahasiswa 10% Total Semuanya Adalah 100% Demikian Penjelasan Singkat Tentang Mata Kuliah Data Mining Untuk Selanjutnya Kita Saksikan Bersama Cuplikan Pembelajaran Yang Saya Laksanakan Secara Luring Di dalam Kelas Selamat Menyaksikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siaan Semuanya Baik ya Untuk Kemen kali ini Akan kita Berbahas tentang Mata Kuliah Data Mining Data Mining Nah Dalam Mata Kuliah Data Mining Ini Ada Beberapa Yang Akan Sampai Selesai Yang Pertama Nanti Kita Berbahas Pemertian Data Mining Kemudian Yang Kedua Kita Akan Bahas Tentang Penolahan Data Awal Kemudian Kita Jelaskan Juga Tentang Metode Metode Yang Ada Dalam Data Mining Di antara Metode Metode Itu Antara Lain Metode Ada Masifikasi Ada Asosiasi Ada Prediksi Ada Estimasi Ada Pastelit Itu adalah Metode Metode Yang Nanti Akan Dipakai Dalam Implementasi Data Mining Dan Yang Terakhir Pada Perlindungan Terakhir Nanti Itu Juga Akan Kita Ucap Untuk Sama-sama Mengimplementasikan Teori Teori Yang Kita Dapat Selama Kita Ikuti Masa Kuliah Data Mining Referensi Agar Nanti Anda Semua Nanti Punya Wawasan Tentang Data Mining Yang Luas Maka Ada Buku Yang Harus Anda Baca Saya Biasa Menggunakan Buku Ini Ini Adalah Data Mining Dengan Aplikasi Rapin Miner Yang Dikarangan Rapin Mb Ini Sudah Sangat Perkenal Yang Dapat Bukan Diki Menggunakan Ini Sedangkan Anda Bisa Bilih Di Buku Dan Untuk Menambah Wawasan Saudara Anda Bisa Juga Seting Beberapa Jurnal Jurnal Terkait Dengan Penelitian Data Mining Dalam Hidupan Dari Ini Akhir Akhir Ini Ada Perubahan Perilaku Manusia Yang Sangat Luar Biasa Yang Dulu Kita Melakukan Hal Yang Konvensional Sekarang Setuanya Sudah Internet Setiap Hari Kita Mengurusi Data Setiap Hari Kita Ini Menggunakan Internet Baik Dalam Facebook Dalam Twitter Youtube Atau Mungkin Yang Sederhana Pake WA Dan Sebagainya Hampir Tiap Hari Dan Saya Yakin Semua Mas Ini Adalah Punya Akun Facebook Punya Akun Instagram Dan Dan Tiap Hari Ini Adalah Perilaku Manusia Saat Ini Karena Semuanya Sudah Memanfaatkan Teknologi Ini Ini Menjadi Data Yang Sangat Luar Biasa Sangat Besar Dan Data Ini Sampai Sekarang Belum Begitu Banyak Memanfaatkan Nanti Akan Ada Berkelasinya Ada Hubungannya Dengan Memanfaatkan 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 Digunakan Mengolah Data-Data Yang Jumlah Besar Nah Untuk Kapasitas Buat Data Kita Mengenal Yang Dulu Dimulai Dari Maling Dili Ada Bit Ada Baik Kemudian Apa Kilo Baik Kemudian Apa Lagi Mega Baik Kemudian Jawa 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 Baik Terabyte Petabyte Sampai Yang Terakhir Terabyte Belum ada Yang Sekarang Ini Masih Banyak Dipakai Adalah Sudah Sampai Posisi Petabyte Kita Sering Ngomong Penamanya Data Memang Mataku Data Mining Lebih Banyak Kita Mengolah Data Dalam Jumlah Yang Besar Untuk Itu Anda Tahu Apa Itu Data Coba Sebelum Saya Lakukan Saya Pengen Tahu Data Bapak Informasi Yang Dibutuhkan Pada Jaman Sekarang Informasi Yang Dibutuhkan Pada Jaman Sekarang Ada Lagi Yang Tahu Belakang Data Kumpulan Informasi Yang Mentah Kumpulan Informasi Yang Mentah Jika Cukup Doa Orang Pendapat Anda Sudah Pendapat Luar Biasa Untuk Menyampaikan Argumentasinya Intinya Sama Intinya Sama Data Itu Entitas Yang Mempunyai Arti Yang Tidak Punya Arti Tapi Mempunyai Nilai Makanya Ini Ada Istilah We are Drowning Data Per Stable For Knowledge Kita Setiap Hari Memproduksi Data Yang Perlimpah Tapi Meskin Pengetahuan Artinya Mangka Ada Data Itu Belum Sampai Kita Rasakan Sampai Hari Contoh Ya Contoh Yang Paling Ringan Misalnya Ini Data Akademik Data Akademik Coba Akademik Mahasiswa Itu Tiap Berbeda Berapa Kalau Satu Indonesia 100-an Itu Bahkan Jutaan Paling Paling Mampuatan Mampuat Data Akademik Misalnya Untuk Mencetak KES Untuk Mencetak KSU Mahasiswa Untuk Melihat Trans Untuk Melihat KES Tapi Lebih Dari Itu Jarang Kita Memangkuatkan Ini Misalnya Hanya Untuk Akademik Belum Lagi Yang Misalnya Ada Contoh Yang Misalnya Data KPU Data KPU Ini Kita Bisa Mengambil Data KPU Kita Bisa Memprediksi Apakah Kalau Itu Berhasil Atau Tidak Berhasil Gagal Atau Lolos Untuk Menjadi Arumah Dewa Ada Banyak Faktor Yang Mempengaruhi Ini Mempengaruhi Dewa Maksudnya Jadi Tidak Berpengaruhi Di Antara Misalnya Dia Dari Tertai Apa Misalnya Namanya Siapa Pendidikannya Apa Perlehan Suara Telegram Perlehan Suara Partai Berapa Dia Berapa Dijak Berapa Dia Tidak Yang Pengaruhi Terhadap Tidak Tidak Ini Nanti Bisa Menggunakan Salah Satu Metode Yang Ada Dalam Data Mining Metode Prediksi Dengan Menggunakan Faktor 6 Nanti Akan Kita Berhasil Kemudian Kita Gabung Apakah Data Mining Itu Data Mining Itu Kita Buat Banyak Metode Untuk Mengextract Data Untuk Menjadi Pengetahuan Pengetahuan Itu Bisa Berupa Polang Bisa Berupa Rumus Atau Berupa Aturan Aturan Untuk Yang Itu Bisa Dibunakan Untuk Kentingan Manager Kemudian Kita Lanjutkan Ini Data Kita Olah Menjadi Pengetahuan Supaya Bisa Bermanfaat Dengan Pengetahuan Tersebut Manusia Dapat Melakukan Estimasi Dan Prediksi Melakukan Analisi Tentang Asosiasi Dan Korelasi Serta Pemelompokan Antar Data Dan Manfaatnya Adalah Manfaat Dari Data Amai Ini Adalah Perkembangan Industri Perkembangan Industri Ini Selalu Diikuti Dengan Perkembangan Data Mining Mulai Dari Indutri 1.0 Terus Sampai Sekarang Ini Adalah Indutri 4.0 Semuanya Sebab Otomatis Apa Manfaat Dan Peran Data Mining Dalam Banyak Bidang Ada Mining Tentu Sangat Dibutuhkan Misalnya Untuk Kepentingan Agronomi Untuk Kepentingan Menjadi Cuaca Untuk Olahraga Untuk Ekonomi Untuk Bisnis Dan Banyak Lagi Kepenting Dari Mining Dalam Aspek Aspek Ini Bisa Dibunangkan Untuk Predisi Begitu Juga Banyak Manfaatkan Kepentingan Untuk Memproduksi Penyakit 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 ini sangat penting ini yang harus dipakami oleh mahasiswa harus hafal ini harus hafal perang utama dan utama ini yang pertama adalah estimasi estimasi apa kalau kita baca? perkiraan ya hampir sama dengan tradiksi asosiasi klastering apa klastering itu pengelompohan kemudian ada klasifikasi sama dengan klastering tentu metode-metode ini ya akan kita sesuaikan dengan algoritma misalnya untuk asosiasi nanti menggunakan algoritma 4 untuk tradisi menggunakan algoritma 4 ini mahasiswa hafal tiga perang kita main ini karena nanti inilah yang akan sering kita pakai misalnya kita mau prediksi setelurusan berarti kita bisa menggunakan estimasi atau menggunakan penode prediksi akhirnya apa untuk menutupkan perusahaan misalnya IP itu juga sangat terpengaruhi kemudian pekerjaan kalau mahasiswa pekerjaan sambil bekerja kemungkinan dia tidak lulus tepat waktu tapi kalau dia rumahnya dekat kemudian IPnya bagus dari semester ke semester maka dipastikan masing-masing itu nantinya akan lulus tepat waktu ini bisa menggunakan metode salah satu metode yang kita gunakan ini ini adalah algoritma yang nanti kita gunakan untuk atau implementasi data mining misalnya untuk metode prediksi itu ya itu kita gunakan algoritma apa yang tepat untuk metode estimasi algoritma apa yang paling tepat nanti di akhir nanti ya sambil anda belajar waktunya di apa tugas akhir kekakwas anda yang paling-paling terbanyak memanfaatkan pengelolaan data mining ya boleh di samping mencari topik-topik yang lain oke ya sebelum saat ini mungkin ada yang lain saya lak oke jadi pertanyaannya apakah satu algoritma data mining bisa dipakai untuk beberapa metode oke ya bagus bisa tapi tidak semuanya tidak semuanya kalau anda lihat disini misalnya misalnya disini metode estimasi dan metode prediksi itu bisa menggunakan yang sama-sama menggunakan algoritma neural network dan SPF tentu yang bedakan nanti adalah targetnya targetnya untuk neural network atau untuk roh dan yang ada di estimasi dan targetnya berbeda-beda targetnya berbeda-beda misalnya disini otomatiknya inginasi nanti adalah kalau mulai kali ini bisa numerik tadi disitu numerik kontinjur dan ada numerik yang paling seris agar rentangnya yang itu namanya paling seris saya kira ini ya penjelasan saya terkait dengan mata kuliah data mining nanti kita lanjutkan pada pertemuan kedua dan temankan ini bermanfaat bagi kita semua saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh demikian pernyataan diri saya 100% dalam ujur kerja Tridharma Perkuan Tinggi dalam bidang pendidikan dan pengajaran dan mohon maaf atas segala kekurangan saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih